Intro Halo Sobat 100, masih bersama saya Wisnu dalam program 100 Institute Kali ini kita masih akan membahas soal-soal ujian nasional matematika SMP tahun 2018 Soal berikut berhubungan dengan bab perbandingan Perhatikan baik-baik soalnya ya Perbandingan uang farel, safa, dan mahesa adalah 4 banding 3 banding 2 Jika jumlah uang farel dan uang safa adalah 42.000 rupiah Maka jumlah uang mereka bertiga adalah Nah Sobat 100, disini diketahui ada 3 orang dengan perbandingan 4 banding 3 banding 2 Dan jumlah uang farel dan safa adalah 42.000 rupiah Yang ditanyakan adalah jumlah uang ketiga orang tersebut Nah Sobat 100, untuk menyelesaikan soal tipe seperti ini Kita bisa menggunakan trik atau rumus cepat dalam menyelesaikan soal UN ini ya Sobat 100 Nah perhatikan rumus cepatnya Yaitu jumlah uang mereka bertiga adalah penjumlahan dari perbandingan dari 3 orang tersebut Dibagi dengan penjumlahan dari perbandingan orang yang diketahui dikali dengan jumlah uang farel dan safa Nah karena disini diketahui nih jumlah uang farel dan safa adalah 42.000 rupiah Kemudian perbandingan farel dan safa adalah 4 dan 3 Kemudian karena yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga Maka kita tambahkan ya perbandingan ketiga orang tersebut Yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2 Sehingga jumlah uang mereka bertiga adalah 4 ditambah 3 ditambah 2 adalah 9 ya Sobat 100 Dan dibagi dengan 4 ditambah 3 adalah 7 Maka sama dengan 9 per 7 dikali 42.000 42.000 ini karena jumlah uang farel dan safa adalah 42.000 Nah 42.000 dibagi 7 adalah 6 ya Sobat 100 Nah maka 9 dikali 6.000 Nah 9 dikali 6.000 adalah 54.000 Sehingga jumlah uang mereka bertiga adalah 54.000 rupiah Cukup mudah kan Sobat 100 Jadi lebih cepat kan daripada metode yang lain Diingat ya Sobat 100 untuk soal-soal tipe seperti ini Terutama untuk tipe soal UN kita bisa menggunakan rumus cepat Yaitu jumlah uang sama dengan jumlah dari perbandingan ketiga orang tersebut Maupun kedua orang tergantung soal yang diketahui Dan dibagi dengan perbandingan yang diketahui Dan dikali dengan besar yang diketahui ya Sobat 100 Karena yang diketahui adalah besar uang farel dan safa Maka disini pengalinya adalah jumlah uang farel dan safa Seperti itu ya Sobat 100 sudah paham kan? Oke Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan berikutnya Selamat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati